Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padle Gapet Channel Channelnya orang banjar Guys ya hari ini adalah hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Padle Gapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian Untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys Please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sangat banget untuk perkembangan dan temajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkena tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah ditapu tuh Dan yang belum subscribe gue sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Jadi guys ya saat ini waktu sudah menunjukkan Pukul 13 lewat 10 menit Waktu Semarang, Jawa Tengah ya guys Dan ya aku baru saja selesai ya Memasak ya guys Nah bagaimana persiapan aku memasak itu Dari pagi jam 6 pagi sampai jam 1 siang loh guys ya Karena apa? Karena hari ini menu masakan aku tuh Ada banyak loh guys ya Kurang lebih 4 ya Jadi itu aku agak kewalahan Tapi enjoy ya Bahagia, senang ya guys Karena aku puas dengan hasil masakan aku ya guys Kira-kira menu masakan aku apa? Oke langsung saja guys Aku akan review kepada kalian ya Dengan modal Rp30.000 saja Aku bisa masak 4 menu makanan Dan juga aku bisa makan sepuasnya Hari ini ya 4 kali sehari gitu ya Bayangkan Rp30.000 ya Untuk makan sendiri aja sih Apakah itu yang saja ya Ini pertama-tama aku akan review dulu nasinya ya guys Nah seperti biasa Aku menggunakan nasi dari Beras Setra Pullen Premium Rush Nah untuk mentahannya 5 kg ya guys Itu harganya Rp67.000 di Alpamat Ini kecuali WKN ya guys WKN itu ada promo ya Rp67.000 Tapi hari biasa, hari normal itu mungkin Rp70.000 lebih ya Dan ini hanya berlaku di wilayah Pulau Jawa Pulau lain menyesuaikan harganya daerah Menyesuaikan daerah pulau tersebut ya oke Jadi aku menggunakan beras ini Rasanya enak banget tuh guys ya Enak banget dan nikmat banget Aku udah sering menggunakan beras ini Jadi aku promosikan beras ini ya guys Bukan endorse Tapi memang aku suka beras ini ya guys Dan bentar lagi berasku habis Jadi aku bentar lagi mau beli Jadi berasnya apa? Beras Setra Pullen Premium Rush Tuh lala Wangi banget guys Enak banget Enak banget ya Wangi Nah ini berasnya ya guys Nah kemudian ya guys Aku itu ya kalau makan Itu selalu minum susu ya guys Nah susunya itu ya seperti ini ya guys Nah aku menggunakan susu dari Prisian Flag ya Belinya itu beli sasetan ya Satu bungkus isi 6 Kemasan ya itu ya Aku lupa harganya Tapi itu aku suka banget ya guys Nah kalau sehari itu tanpa minum susu Badanku rasnya kurang sehat gitu Makanya harus minum susu ya guys Susunya saja yang kental itu manis banget Tapi ini aku tambah gula lagi ya Kenapa? Karena aku suka manis-manis guys ya Jadi muka aku manis kan Ini ya guys minuman aku Susu ya guys Enak banget Apalagi sambil makan ya Minum susu gitu ya guys Enak banget ya guys Susu Prisian Flag Oke Nah jadi langsung saja ya guys Aku akan sembahkan kepada kalian Ini ada ayamnya ya guys Ini ayam namanya ayam chicken katsu ya guys Pernah gak kalian mendengar Atau makan atau beli ayam chicken katsu ya Mungkin orang ibu kota udah sering makanannya ya Tapi orang-orang desa Mungkin orang kampung Mungkin gak tau chicken katsu Inilah bentukan chicken katsu nya guys Ala-ala kita sendiri saja Kita bikin sendiri ya guys Nih ya Aku bikin sendiri ya Nah untuk cara pembuatannya Cara pembuatan adonan Atau cara memasaknya Sudah ada di youtube aku Bisa kalian cek sendiri ya guys Ayam chicken katsu ya Di youtube aku udah lengkap ya Nah untuk modanya ya Ayamnya ini Rp10.000 Dapat 5 potong ya guys Potongan sedang dan kecil Nah ini ya bentukannya ya guys Chicken katsu ya Enak banget Dia pasti harum, wangi, gurih ya Silahkan cek di youtube aku ya Video selengkapnya Oke ya Nah berikutnya guys Aku akan perhatikan kepada kalian Nah ini ya guys Menu spesial aku hari ini adalah ya Terong kentang balado ya guys Ini ya Ini terong kentang balado Ini modanya cuma Rp10.000 aja guys Ya Percaya apa gak percaya ya Oke aku jelasin ya Untuk terong mentahnya saja Ya terongnya yang gede Kayak terong Afrika Bukan Eropa lagi Tapi terong Afrika yang panjang Yang besar gitu ya guys ya Itu Rp2.500 ya Ya matahnya Nah sedangkan untuk kentangnya ya Buahnya yang kecil ya Dua biji itu Rp2.500 Nah untuk cabai dan tomatnya Itu Rp5.000 ya guys Nah untuk cara pembuatannya ya Cara memasaknya Atau cara pembuatan bumbu dari baladonya Bisa kalian cek di Youtube aku ya guys ya Nah ini hasilnya seperti ini ya Lengkap ya ada di Youtube aku ya guys Udah terupload kok ya disana ya Nah inilah Terong ya Tentang balado Ini rasanya enak banget Wangi banget ya guys Dan rasanya tuh Pasti bikin kita yang ngiler gitu ya Ngiler dan juga pengen kita Yang udah kenyang pasti Laper lagi ya Pengen makan terus gitu guys Saking enaknya masakan aku Dan ini ya Dengan catatan Itu bumbu-bumbunya Sesuai selera kalian Kalian sukanya manis Boleh Kalian sukanya Asin Boleh Kalian sukanya Sedeng Boleh Sesuai selera kalian Tapi bisa kalian cek Nanti di Youtube Di Youtube aku ya guys Oke Dan ini hasil dari Terong ya Kentang baladonya Oke ya ini ya Gulala Enak banget ya guys Udah lapar banget Udah gak sabar lagi Mau makan ini ya guys Oke ya Nah yang terakhir ya guys ya Yang terakhir itu Ini mah agak rempung Agak rempung masaknya guys ya Bikin waktunya Panjang banget ya Inilah aku bikin gorengan ya guys Hari ini ya Bikin gorengan tuh dua macam Ada tahu isi Pedas ya Tahu isi pedas Dan juga ada Bawang ya Ini agak rempung banget Ini modalnya 10 ribu aja ya guys ya Apakah itu Nah tahunya saja Yang mentah ya guys 4 ribu Isi 5 Ya itu tahu ukuran kecil ya Apakah war sedang ya Nah sedangkan untuk Sayuran-sayurannya itu 5 ribu ya Yang terdiri dari apa Kubisnya 2 ribu Kubisnya 2 ribu Sama apa namanya Apa Itu wortelnya ya Itu wortelnya itu 1 ribu Tambah tepungnya ya Tepungnya itu 3 ribu Oh mungkin 6 ribu ya Eh 11 ribu ya Jadi 11 ribu ya guys Nah untuk cara memasak Cara pembuatan adonannya ya Adonan tahu isi Adonan Apa Bauan Dan cara masak Tahu isi Cara masak Bauannya Bisa kalian cek di youtube aku aja ya guys ya Semuanya sudah terupload Lengkep banget disana ya guys Mudah kalian praktekan nanti di kosan Bagi kalian mahasiswa Atau para pekerja ya Kantoran Atau bagi kalian yang Untuk keluarga besar kalian Untuk keluarga kecil kalian Boleh cek di youtube aku ya guys Caranya sederhana Mudah dan Murah meriah saja ya guys Dan ini hasilnya guys Gorengan aku Dan ini bisa aku makan nanti ya Sepuasnya aku ya guys Hanya modal 11 ribu saja Aku bisa makan sendiri Kalau nanti beli di luar ya Mungkin ini lebih dari 20 ribu Atau bahkan 30 ribu ya guys Ya Karena kan gorengan sekarang mahal Karena bahan-bahan bakunya juga mahal Dan juga cara bikinnya itu rempong Capek ya gitu guys ya Capek beneran ya Capek-capek enak gitu ya guys Itu ya guys Nah mungkin ini saja ya guys Apa Review masakan aku hari ini ya Pasti masakan aku tuh Yang kalian tunggu-tunggu Dan enak Hanya modal 30 ribu saja Aku bisa makan Setuasnya ya hari ini ya Oke Jangan lupa Please subscribe Comment like Terima kasih Wassalamualaikum Wb Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih